Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi di channel youtube Mami Yurizi Nah bunda, di video kali ini Saya mau buat pizza saus tomat Bikinnya mudah dan rasanya enak sekali loh bunda Yuk bunda, ikutin saya terus ya Nah bunda, disini sudah ada verni pan Lalu kita tambahkan gula pasir Tambahkan air hangat Tapi jangan terlalu panas ya bunda Lalu kita aduk-aduk Dan kita istirahatkan selama 5 menit Dan disini ada tepung terigu Lalu saya tambahkan garam Lalu tambahkan olive oil Boleh juga diganti dengan minyak sayur Seperti ini Lalu kita masukkan verni pan yang tadi Yang sudah kita kembangkan Nah disini kita aduk-aduk Sampai tercampur semua Nah kalau sudah seperti ini Seperti biasa Saya pindahkan ke talenan nih bunda Seperti ini Nah lalu kita mulai uleninya Seperti ini caranya Dan ini kita uleni Sampai benar-benar kalis ya bunda Adonannya Nah cara nguleninya tuh seperti ini bunda Nih kita tarik Kita dorong Jadi kayak kita tuh nyuci baju bunda Seperti ini Dan satu lagi tipnya Kita lebih mudah Menguleninya itu di meja Atau di talenan yang besar bunda Sehingga Adonannya tuh cepat banget kalis Karena tangan kita benar-benar leluasa Seperti itu ya bunda Nah Kalau bunda punya mixer Roti di rumah Bunda pun lebih cepat menggunakan itu Oh iya ini proses pengulenannya Kira-kira 10-15 menit ya bunda Nanti bisa bunda cek dari teksturnya Seperti ini Nah Terus begini bunda Antara ini tangan dan sini Seperti ini Nah Seperti ini Mudah kan bunda Nah bunda Kurang lebih udah 10 menit Saya uleni Sekarang kita lihat teksturnya Nah bunda Nah bunda Ini sudah kalis nih Sekarang kita rapihkan Seperti ini Lalu Kita masukkan ke dalam wadah Yang sudah saya oleskan Dengan minyak sayur nih bunda Lalu kita tutup Dan kita istirahatkan Selama 60 menit Nah bunda Nah bunda Kalau untuk membuat saus tomatnya Saya menggunakan Tomat kaleng Kita masukkan seperti ini Lalu Lalu Saya tambahkan Garam Masukkan garam Seperti ini Setelah itu Tambahkan Gula pasir Lalu tambahkan Parseri Seperti ini Kalau gak ada juga gak apa-apa ya bunda Gak usah dipakai juga gak apa-apa Lalu masukkan Rosemary Nah Kalau ini Lebih baik dipakai bunda Karena rasanya Memang ada di rosemary-nya ini Seperti itu Dan tambahkan Oregano Seperti ini Ini juga bisa di keep Kalau kita gak punya Nah Lalu ini kita Masak Dengan api Yang sedang saja Ini boleh kita aduk-aduk Tergantung pancinya bunda Takutnya nanti Hangus di bawahnya Jadi Sesekali Boleh kita aduk-aduk ya bunda Seperti ini Dan ini Kita masak Sampai Tomatnya itu Benar-benar Mengental ya bunda Jangan sampai Masih basah Atau banyak airnya Jadi ini Agak kita keringin gitu ya bunda Nah Kalau sudah kering Bisa kita Sajikan Atau Kita pakai Lalu kita matikan apinya Nah bunda Ini adonan Yang sudah saya diamkan Selama 60 menit nih bunda Lalu kita pipihkan Sesuai dengan Selara kita ya bunda Boleh Agak tipis banget Atau agak tebal Sesuai dengan Kesukaan kita Nah Nah kalau disini Anak-anak suka yang lebih tebal bunda Jadi saya tidak terlalu tipis Lalu saya taruh di Loyang Ini saya pakai Loyang cake Yang bisa saya copot itu di bawahnya Seperti ini Nah disini kita rapihkan Lalu Kita tambahkan Saus tomat Yang sudah saya buat tadi Sesuai dengan selera Boleh banyak-banyak Boleh sedikit Sesuai dengan selera Lalu tambahkan Olive oil Di atasnya Seperti ini Lalu tambahkan Keju mozzarella Kalau kita suka banyak Boleh Sedikit pun boleh Sesuai dengan selera Dan disini saya masukkan Daun Daun pizza Seperti ini Yang suka dipakai untuk pizza Nah bunda Hasilnya seperti ini Lalu kita oven Dengan api 230 celsius Kurang lebih 15 menit Taraun Pizzanya sudah jadi nih bunda Ini tuh pizza original Hanya pakai saus Seperti ini Nah sekarang kita potong-potong Wow Ini tuh enak banget bunda Jadi Buatnya mudah sekali No bunda Lihat deh Enak banget loh bunda Dan anak-anak Suka banget loh bunda Oke bunda Terima kasih Selamat mencoba di rumah Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like Di komen Juga di subscribe ya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton